Warung Brother KVN Resto Viral setelah terjadi pengeroyokan terhadap Lurah Cipete Utara yang hendak menertibkan kerumunan di tengah masa PSBB Transisi. Pengeroyokan terjadi November silam namun baru terungkap dan ditindak lanjuti pihak berwajib. Lurah Cipete Utara Nur Cahya menjadi korban pengeroyokan pada Sabtu dini hari 21 November 2020. Saat insiden, Nur Cahya sedang tidak dalam kegiatan pengawasan PSBB. Namun sedang melintas dan mengetahui adanya keramaian di sebuah kafe. Ketika menegur dan melakukan penertiban di Warung Brothers KVN Resto yang berlokasi di Jalan Kemang Selatan, Cipete Utara, Jakarta Selatan, Nur Cahya justru menjadi bulan-bulanan sekelompok orang yang membuatnya menderita luka lebam di bagian wajah. Polres Jakarta Selatan telah berhasil mengamankan satu orang pelaku dan mengimbau kepada pelaku lainnya untuk menyerahkan diri. Kami melakukan penangkapan terhadap satu orang yang diduga melakukan pemeriksaan terhadap dua. Nah, dari hasil pemeriksaan dan hasil penyelidikan, kemudian kita sudah naikkan menjadi tersangka Satu orang berinisial RK berusiaan 22 tahun. Nah, saat ini kita juga masih melakukan pengembangan untuk mencari tersangka lainnya yang kita duga bahwa itu serta dalam melakukan atau ikut dalam melakukan pengeroyakan terhadap duran. Polres Metro Jakarta Selatan menduga ada tiga pelaku yang terlibat dalam pengeroyakan tersebut. Satu pelaku yang ditahan dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang pengeroyakan disertai perusahaan. Sementara dua terduga pelaku lainnya masih dalam pendalaman polisi. Kuasa hukum pemilik kafe sendiri membantah bahwa kliennya terlibat dan mengklaim bahwa pemilik warung Brothers justru ikut melerai. Roy Adrian Syah, Contributor Berita 1, Jakarta